Intro Media China Menyeruti Fajar Alavan Mohamad Rian Ardianto Yang menjadi penguasa anjar sektor ganda putra federasi bulu tangkis dunia BWF Ganda putra andalan Indonesia itu Fajar Rian dan Mohamad Rian Ardianto resmi melanggang ke posisi puncak rangking BWF Pada perilisan selasa 27 Desember 2022 Fajar Rian mengkudeta tahta Jepang yaitu Takur Hoki Yugo Kobayashi Yang sebelumnya menggeser posisi puncak Kevin Marcus pada September lalu Pasangan yang akrab dijuluki Fajri ini mengoleksi sebanyak 88.655 poin Sementara Takur Hoki Yugo Kobayashi berada di rangking kedua dengan terahan 82.700 poin Dengan ini Fajar Rian berhasil mencatat sejarah bertengker di pusi puncak BWF Dimana Fajar Rian berhasil mengembalikan tahta ganda putra Indonesia Berhasil merebut posisi atas Fajri Mendapat serotan banyak media Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri Salah satunya adalah media China Ayoke Ayoke menyebutkan Fajar Rian mencatatkan sejarah sebagai penguasa anjar ganda putra Dimana ini merupakan pertama kalinya bagi Fajri berperingkat 1 Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto Untuk pertama kalinya menaik ke peringkat atas Tulis media China Ioke Selain Fajar Rian yang naik peringkat ke pusi puncak Muhammad Ahsan Hendra Setiawan turut menerahkan hasil positif lainnya Yakni bertengker di posisi ketiga BWF Ahsan Hendra kokoh di posisi ketiga Dengan mengeliksi poin 81.425 poin Dimana Tededis dulukan Ahsan Hendra Berhasil mengangkangi ganda putra Malaysia Auronsia Sohwai Fajar Alvian Muhammad Rian Ardianto Kokoh di penyak kelas min bukan karena keberuntungan semata Hal ini disebabkan beberapa turun amin terakhir Fajar Rian menunjukkan performa terbaiknya Tercatat di sepanjang turnamen 2022 Fajar Rian berhasil meraih 4 gelar juara Di antaranya Swiss Open, Indonesia Master, Malaysia Master, dan Denmark Open Rehan tertinggi Fajar Rian kalah meraih gelar juara di Denmark Open 2022 Sebab turnamen ini berada di level 750 Sehingga perolehan poin Fajri turut melejit Pahit babak final Denmark Open 2022 Fajri memastikan gelar juara Usai mengedaskan wakil Indonesia lainnya Yaitu Marcus Kevin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!